Tim Alter Ego dan kita akan melihat segera final, bracket B, Rev Reborn vs Alter Ego di Diamond Challenge Series Season 1 Ya kalau gak disini lu gimana, apa ya Kagura sama Hayabusa dipik sama tim Rev Reborn Terutama kayak Hayabusa yang emang udah kena nerf dan di game 2 game sebelumnya ada Hayabusa juga dan belum pernah menang Hayabusa disini Seperti yang sudah saya bilang, Hayabusa yang sudah di nerf akan sangat susah untuk bisa catch up kecuali dia yang benar-benar farming banyak-banyak itu kan Oke, kita sudah masukin di dalam game Oke dan disini di mid lane bakal ada Gusion juga, oh iya betul-betul disana gerok disitu dihajar saja doang Lolita Setelah ada Gusion sama siapa namanya, si Godiva atau menggunakan Martis, tangan-tangan di lane tengah disini Dan setelah, oke di atas ada Lapu-Lapu, di bawah ada Selenen dan juga ada Angela Dua tim masih bermain defensive, belum ada yang berani untuk maju ke lane atau melewan pressure di early game Dua orang masih bermain aman disitu, dan kita lihat gerok mencoba untuk menangkap siapa disana, ada Selenen disitu kena cebongnya dan sakit banget damage dari seorang Selenen disana, first blow langsung dibambil oleh tim Alterygo Setelah itu kita lihat gerok, terus terkena damage dari seorang Selenen, nah Martis telah membantu ke bawah dan sepertinya, oh Angela masih bisa pergi kabur menggunakan flickernya dia Dan Maunzi masih juga selamat juga tadi, meskipun sempat digeng oleh Godiva disitu ya Ini ada gerok yang memulakan ke dan oh di bawah disana Murphy, berhasil mengkill seorang grok dan kini kembali Godiva disana, aja langsung di dive langsung oleh seorang Selenen dengan debesnya saat besar sekali Di early game, ini ada kekuatan dari Selenen di early game, dia masih gede banget disitu Makanya telah ada yang napa, Selenen selalu di ban setiap game, karena dia masih gede banget Terus juga Alterygo, masih mendapatkan kill keempat mereka dengan membunuh seorang kaya di atas Berkat ada lapu-lapu disana ya Dan 4-0 di menit kedua Alterygo, dan disini Ars, dalam bahaya nggak, dia masih bisa pulang, dan temboknya sayang sekali, masih kurang tepat disana Dan ini Murphy, diikat Godiva, Martis bisa kemana-mana, Martis kemana-mana, Martis kemana-mana, Martis kemana-mana, Martis tidak bisa kemana-mana Senteratu Rage dalam bahaya, Gusyon bisa selamat disana dari, gemburan dari seorang grok, dan ya Gusyon pulang lagi ke base Tim Alteriko bermain sangat-sangat agresif, ya bisa terlihat dari, di menit kedua langsung unggul dengan 5 kill dan H2000 net worth Jadi dia semenit 5 kill, jadi kayak di menit satu dia nggak ada apa-apa terus langsung Buk-buk-buk-buk, selesai Iya, bener Kayak apa, serenanya, mainnya agresif banget di lane Kayak ngestun, ngedamage, itu kayak ngedive Dan hasilannya memuaskan sih, so far Dan ini akan menjadi suatu hal yang sangat tidak baik untuk tim Rage Oh no, Regal disana diikat, menuju ke depan ke depan ke depan ke depan ke depan ke depan Buang payungnya disana, tapi nggak ada damage dari seorang Kagura Godiva, tutup Ashura Aura, dan karena sayangnya Dan kini Murphy dari belakang men-support Rage di depan Dan ada news berputar, nggak ada sabar-sabar disitu Dan Rev harus pulang, itu juga dengan Alter Ego yang harus mereloat Lolita-nya Kembali ke base Ini suatu hal yang harus segera diantisipasi oleh tim Rev Rebound Dan karena kalau saja hal ini terus-terusan berlangsung seperti ini Maka tim Alter Ego akan unggul dari segi gold Dan bisa dikonversi menjadi skill serta turetan Dan lama-lama-lama, cushion ke arah Nuseh disana Nuseh, menggunakan grog disana Dan Godiva disini masih bisa untuk membajuk, lompat ke depan Ke cebongnya, nggak rasa besar-besar-besar ya Dan kini Nuseh hit lagi, nggak ada yang bisa hit Nuseh disana Dan secara itu, Martis, masih membunuh Angela disana Menuju ke lalu depan untuk mengejar seorang grog disitu Dan ya, Rev mendapatkan skill pertama mereka terhadap Alter Ego Angela tadi berhasil di-pick up Oh, hampir saja ada ke cebong lewat Apes saja, Rage disana, Seisho menggunakan high busanya untuk hajar disana Shadow Assassin Menurut ke belakang disini, dan Rev menurut ke kira ke belakang Ada Angela masuk ke dalam, ada yang nge-diva disini Galang-nge-diva, ada yang nge-diva seorang Gushon disitu dan Seisho juga harus mati dari tangan dari seorang Selena, dan terus disebelah kiri Sebenernya juga double kill kepada seorang kaguran Terlalu bolapu harus menjadi korban Di atas Terhadap tiga hero dari tim, Rev Tiga hero harus pulang tadi dari, Rev Ya, plus nyan dapetin lord, eh dapetin terlalu juga Kayak menurut gue, oke ini Udah, maksud gue Temponya udah didiktir sama tim Alter Ego Bahkan kayak di menit empat udah beda Tiga ribu network Bahkan hampir empat ribu malah disini Dan disini kita lihat Antisipasi dari tim Ultimate dari, oh dihindari oleh Martis Bisa langsung di gocek tadi Menggunakan Mortal Kari Yang berarti bukan Bapak? Mundur, lebih maju dia gocek Kayak ada ultimate dari Grok untuk kabur Tapi sayangnya Sudah tertingkat duluan oleh Morphe disitu Ada Angela yang sudah menjadikan Grok sebagai sasaran ikatnya dan berhasil Ini Grok sudah seperti Grok Gak, gak tanky jadi Groknya Iya Masih jadi apa, masih jadi batu kerikil Masih ini, batu bata Batu bata, oh iya dilempar hancur ya Batu kerikil dilempar balik lagi pak Oh iya oleh kerikil, ada para orang balik ya Gitu, oke dari sini kita lihat ref Mencari cara untuk mencari tempoh permainan Dan say show, damage gede banget Tadi Selena alih ini apakah dia akan mati Tidak, disini-sini Grok tidak ada diikat Dari seorang Angela di damage lagi di rumah Selena Oh my god, no, yes Langsung saja tadi We will die Kecebongnya Selena kembali memakan korban Iya Ini race ke depan disini maju secara-secara agresif Temannya oleh Angela di dalam dirinya Betul sekali Betul sekali 10-2 Ya apalagi ini Lord juga bakal muncul sih Dalam 10 detik-3 detik lagi disini Dan Godiva disana di Sangat ada Lord Karena standar dikatanya Dari seorang Angela Huseh Menuju ke belakang Ia oleh seorang race Hushion disana Oleh Hushion Tapi bisa berhasil kabur seorang Grok disitu Oh Apa yang terjadi Masih colek-colek saja Di atas lapu-lapu sedang menghadapi Grok Apakah bisa ditebas Groknya Ya Again Groknya akan mati kan Oh Saya sekali lapu-lapu Sekali ultimate lampu-lapu miss Sekali lapu-lapu Gak bisa kabur dari Angela disitu Mau kemana kamu Grok Sing sama saya saja Gak mau pulang Maunya digoyang Waduh Waduh Gitu Dan oke di tengah kembali lagi Ada Joe sendirian Menghadapi ke Grok juga ada Kaya Tentara di atas sini Selena Oh Sebabungnya kenapa siapa-siapa Ultimate juga masih miss Terkena tanah disana Dan Sini mau zoom Coba mencari-cari Tuh Windows opportunity Buat ngekill Kaya Untuk ngeju ke bawah kah dia Untuk ngekill Hayabusa disitu Hayabusa Jum-jum ada Boyang tidak benar disini Hayabusa Harus pulang Hawa tiba-tiba Ya Lolita Lolita disana Lolita Eh salah tanggita Bapak Hehehehe Malah nyerang Minion Malah nyerang Minion Gak apa-apa kepleset biasa itu Gak apa-apa kalau biasa Biasa Dimaklumi saja lah Mungkin lapar ya Dan di tengah kembali terjadi war yang sebenarnya Agak berat sebelah Karena kembali tim ref Harus di push mundur Dan Oh Oke ada tembok Gak bisa maju Tadi tim alter ego Gak bisa agresif disitu Harus ditahan Oh Dindingnya grok Dan disini di Lolita Cuma untuk maju disana ke depan Ada Kaya Kaya disana maju ke depan Yep Gak cuma Cuma store muka doang Hanya store muka aja Say hi doang Dan Ini di tengah-tengah untuk kaya Groot dalam bahaya kan dia Slow oleh seorang Selena disana Dan karena kutukan Selena Dan coba untuk maju ke depan Nah Sementara itu Art disana Tidak ada seorang Angela disitu Dan kini Groot Juga untuk menarik seorang Art Ini harus keluar Angelanya Dajar oleh seorang Kagura Kagura Wendow buat dia Tidak ada Tidak ada Angela yang mengesir Ada Bagu Kaya Yang menurut gue Ini Tidak ada Dan Juga saya sang burung harus jatuh di santai di tanah jadi burung darah goreng tadi ya burung darah goreng stun setengah hari oleh selena ya dan sini grog mencoba untuk cut minion tapi langsung diambush oleh Gusion saja dengan mudah disana ada tiga hero disana dan nah malah dia bikin pengalang bagi dirinya sendiri apa yang terjadi itu kaya udah lah mudah-mudahan aja gitu siapa tahu kenapa something happen kan dan sini mau si mencoba untuk sekarang tapi sana masih ada Angela yang menghilang di situ dan oke sini mau si ini untuk baliknya harusnya bisa-bisa bahwa selamat Oh no kecembangnya nggak kena Oh kena disana gue juga ada follow-up-nya sayangnya ada miskomunikasi dari tim ada di rumahnya disitu ini sesuai oleh seorang Gusion seblink ke depan cukup sakit ada di sana masih bisa solo tengah di oh oh Stamnya bagus banget timengin dari seorang lagi lapu-lapu lapu lapu-lapu tadi timing stunnya bagus timenya gila sih bisa gitu loh itu bisa laki dia bisa ngitung kayak berapa detik dia muncul langsung dipukul dan ini art dalam bahaya dikajar oleh seorang turret ya sudah tetap masih membunuh seorang lapu-lapu disitu tapi nampaknya tiga hero disana dapatkan seorang guru tapi tapi cukup di mati di tangan selena selena di sana legendary kali ini masih belum mati seorang maungzi dan ya ref reborn akankah dia memberikan sebilan kill belum mati belum mati ini refrebon bakal merelakan Lordnya untuk mereka kayak sekarang untuk skill kayak kila udah 22 lawan empat udah beda 10.000 network ref disini pastinya nggak boleh ngelapasin a lot disitu kalau mau mau menang kayak demikian juga udah beda banget gidenya nih root disini dikejar sama Angela dikejar sama sama-sama si sarana juga udah dikebuk-biasa doang gitu enggak udah nggak pakai apa-apa gitu dibuk dong biasa mati gitan disini udah menggunakan coba hebusanya mencoba melakukan skill dan ada stand dari dari Lolita pas banget ke saya busa nggak bisa kabur dan sini dari belakang Angela flicker kebelakang sana ada ada dan usai disitu datang ultimate-nya tapi misalkan iya convert ini lebih nggak bisa dan lagi-lagi Lord belum diambil yang masih sibuk main-mainin hero dari tim refrebon akhirnya mereka untuk akhirnya mengambil juga Lord mereka ada lapu-lapu di sana ya ada lapu-lapu udah hidup dan ini bakal di kontes sama Martis juga sama Kagura di sini nampaknya Gusion dan kakakura mencoba mengganggu let's see di sini oke matis matis no Lord mobil oleh mati lapu-lapu di sana bodiva sendirian satu lawan empat kali ini harus kaburnya dia iya harus kabur lapu-lapu stand hanya mengenai grok saja disana sendirian dan sementara itu mau sih masih mengukil kakura juga ada grok juga mati-lapu Oh my god disitu kaya mati dan sendirian disitu matis mati-matis nggak bisa dapat kabur bagimu harus dibunuh oleh tim alter ego disana Hai saya busa sendirian disitu tersisa nggak mungkin dia bisa nge-dev sendirian dan Lord dipanggil di lane bawah tentunya ayah busa datang datang menyapa pulang lagi bulan terkena stun dari serena yang cukup lama di sana teman-teman kayak nggak jauh sih tapi kayak tetap aja kalau memang paling jauh kan 4 detik tuh kalau memang cuma sebentar ya paling jauh ya seberapa detik doang dan ya ada sedikit kesalahan teknis dari servernya kita menunggu dia untuk melakukan ntar lagi dan udah kan kayak terakhir 295 kayak menurut gua udah pasti ya dan tiba-tiba 295 tetap kuret atas hancur dan udah beda lebih dari 15.000 Goal Network dan legendary selena disitu masih belum mati antar ego dari maungsi dan yang bentuk defkir belakang menuju ke arah grok dan sini Groot juga mencoba untuk pulang habisannya oleh serena again legendary lagi selena masih menunggu untuk mengurangkan save-face kan dia save-face sehingga akhirnya sendiri diajak 60 lapu tapi sana mau mati dari tangan oleh grok dan grok double kill disitu rumahnya tapi nggak apa-apa karena sedangnya disana menunggu-menunggu orang grok dan turet bawah anjur tengah juga anjur dan kena stun per detik dari serang mauzi kepada anak hai busa hai busa harus kabur ke base dan tinggal tidak lagi terjadi gini Lord udah bisa free hit kristal di tengah-tengah disana hai busa untuk nge-dev tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena udah-udah bukan sakit dari Lord buat menghajar kristalnya dan GG bagi team Rotary Ego memenangkan match kali dengan kedudukan yang cukup jauh ya